Saya ngapain sih? Ngapain? Dumpang makan! Ada tamu yang mengundang dirinya sendiri untuk dumpang makan Hmm lekaaa Selamat datang kembali di channel saya Kembali lagi di dapur aku guys yang masih lumayan baru ya Belum sebulan bun ini di dapur ini Dan aku sekarang lagi mau masak buat Eh Hasyah ngapain sih? Aku punya tangan besar Oke guys, sekarang lagi tanggal tua ya guys Detik-detik yang sangat menegangkan sebelum gajian Karena kita harus bisa bertahan sebelum gajian ini Jadi kalo di Belanda itu biasanya gajian tanggal 25 ya bun Kalo di Indonesia tanggal berapa bun? Tanggal berapa sih bun gajian di Indonesia bun? Aku pokoknya disini suamiku gajiannya tanggal 25 Tapi kalo tanggal 25 itu jatuhnya hari Sabtu atau tanggal merah Biasanya di hari sebelum tanggal 25 nya gitu Jadi gak yang ngelewatin tanggal 25 gitu guys ya Nah karena ini lagi tanggal tua Sekarang aku mau bikin tempe kecap Tempe kecap Terus terong belado Ya ini terongnya barusan udah aku potong ujung-ujungnya Sama telur dadar aja guys sama nasi putih Nah makan kayak gitu aja tuh udah nikmat di Belanda ya bun ya Gak perlu yang selalu makan mewah-mewah Yang penting sehat Yang penting juga Kitanya juga Ada moodsnya untuk masaknya Jadi gak terlalu beli terus Karena kalo beli di Belanda itu Jujur lah emang itu lebih mahal jatuhnya guys Mumpung suamiku masih kerja Sekarang aku mau mulai potong-potong dulu Dan ini aku potong-potong pake pisau Pisaunya dari Stain Cookware Dia tuh istimewanya dari pisau ini adalah Dia tuh kayak Ini ada teksturnya ya Namanya diamond ini teksturnya Ini namanya diamond set Fungsinya adalah kalo kita potong Ini emang udah tajem banget Harganya 259 ribu satu set Satu set isinya adalah Satu dua tiga empat pisau Dan satu gunting ya guys Dan juga ada satu asaran Nah fungsinya kalo misalnya kita Nge-iris Dia tuh kayak langsung jatuh gitu bun Gak nempel-nempel di pisau nya ini Oke sekarang kita mau Masukin si Terong Udah ada di Udah ada di kepala Tapi kayak gak Gak bisa keluar itu katanya Terong guys Terong-terongan ini Kita mau masukin ke air fryer Karena Mama Asya mau mengirit Minyak ya Minyaknya tuh di Belanda Belum normal lagi Belum ada Tapi gak yang sebanyak dulu Dan gak semurah dulu Sejak perang Usia Ukraina Nah Ini sekarang Si terongnya Mau kita masukin ke air fryer Air fryer nya Aku juga pake Dari Mito Ya Mito ID Sekarang aku mau Alasin dulu Pake aluminium foil Aku pake aluminium foil Dan tetep kita kasih minyak sedikit ya guys Jadi ini kalian kalo misalnya Kalian pake air fryer ini Ini tuh listriknya hemat Terus udah gitu matengnya bener-bener merata Jadi kita masukin kesini ya bun Kalian kalo mau beli Ini harganya 1 jutaan Kadang 1 juta Kadang malah ada yang 900 Kadang ada 1 juta 200 Tergantung Kalian belinya di online shop mana Tapi harusnya yang trusted Kalo bisa beli di officialnya aja Biar gak kena penipuan Kalo harganya langsung tiba-tiba Murah banget Jangan percaya juga Karena biasanya penipuan Dan kalo bisa belinya di marketplace Ya guys Biar uangnya aman gitu Nah ini sekarang kita Apa namanya Taruh nih si terongnya mau aku bikin apa ya Terong belado aja lah ya bun Terong belado seperti biasa Nah ini ya Nah ini ya Satu terong tuh cukup nih Jadi lumayan gede isinya Terus kita kasih minyak sedikit Masihnya masih ada flu Flu-flu nya flu Gak bisa sembuh kecuali musimnya berganti Karena alergi Serbuk bulan Hmm Alright bun Kita masukin disini Sekitar 10 menit aja 10 menit 180 derajat And then start Terus abis itu Kita mau langsung Potongin si tempenya ya Tempenya sebenernya Kita mau bikin asam manis ya guys Bukannya tempe kecap biasa Semoga Pasta asamnya Tambahin pastanya Ketemu ya Ini kan rumah baru Tapi kalo gak ada Nanti kita bikin yaudahlah Tempe kecap aja Mentok-mentok ya bun ya Jadi ini kita potong semua Tipis-tipis Memulai tipis gini Ya Tipis-tipis nanti kita kecil-kecilin lagi Oke bun Ini ya Lagi ngeris tempen Tempen Terus ini tempenya digimanain lagi nih Nah kita kecil-kecilin lagi tempenya ya Ini kayak gini Bisa Dipesyen lagi Satu Dua Tiga Empat Enam Enam Oke Nah ini juga kita taruh di airfryer Jadi Ini kita siapin Tempenya Sebenernya bisa juga digoreng biasa ya guys Cuma ini ya diisi masak Pake air fryer aja, baru nanti Pas dibumbuinnya Pake ini biasa Pembrorengan biasa Nah sekarang aku lagi mau ambil Ada tamu Ada tamu Ada tamu yang mengundang dirinya sendiri Untuk numpang makan Saya kaget, karena pintu dibuka Maka makan habis baru pelangkut ya Mau belah dulu Jadi ada yang mengundang dirinya sendiri Jadi untuk makan malam disini ya bun Aku mau basuh Karena dia cape dan males Buat basah sendiri ya gak Terus aku juga lagi mau Ini ya langsung enak nih Kalau ada yang bantu Tadi Danis bilang Kalian punya kunci serum rumah kita ya Bisa masuk kapan aja Oke karena Biar cepet ya, ini orang-orang pada lapar Ini emosinya udah meninggi Kalau ngapain loh Bode mau parah tau gak Banyak yang nanya, kok jadi sering main Ya orang rupanya udah deket Kok banyak yang nanya juga bun Kenapa Tevi tuh gak punya Youtube Gak kayaknya gitu Mau kursus dulu mau mahasisnya Tapi B.E. kursusnya mahal Cukup seru-seruan aja disini Merecoki vlognya Inces Bolang Tentang aja Ternyata gue kalau mau bilang Inces Bolang Kayaknya feeling aku sih gak bakalan Ada tuh lima tahun yang kalung Sebelum kamu malah Satu videonya satu doang Ada satu doang Terus tidak pernah upload lagi Saya itu Instagram aja ya Jadi kalau ada mom I know boleh lah Instagram boleh lah ya Jadi gak perlu banyak-banyak membosankan hidup saya itu Tidak semenarik Tidak semenarik Soalnya Mama Asia Soalnya Mama Asia Jadinya gak percuma Karena ini setiap hari cuma nyuntik orang aja bun Iya Sama saya cuma nyuntik makanan disini aja Iya udah Alright bun aku disini mau bikin juga Ini aku pakai choppernya Dari Mitochiba CH200 ya guys Kalau kalian beli ini Kalian bisa dapet 2 mata pisau Mata pisau banyak Yang ini 4 Yang gede 6 Tapi kalian bisa dapet 2 jar Ini 700 mili Dan yang jar besar itu Ukuran 2 liter itu mantep banget Kemarin aku abis Coba bikin bakso Pake itu enak banget Gede banget gitu Dan sekarang aku cabainya satu aja Aku namanya terong belado Tapi cabainya satu Dimana itu yaudah Cuman Papa Asia yang cuma berani Bahkan cabain satu Dia lah bisa pedes-pedes ya Dia lah bisa pedes-pedes Nah Nah ini ya Sambil berjalan juga Dia ini udah lumayan nih bun Liat tuh Ini udah cukup kayak gini ya Gak perlu terong itu Gak perlu minyak banyak Kalau di air fryer Jadi hemat minyak banget Sekarang kita masukin si tempenya Terus menit juga ya bun Tempenya Eh banyak yang kena racunnya Mama Hasya tuh pada beli mito Oh iya Orang emang ini enak banget kok Serius deh Aku juga suka banget Terus kayak Modelnya bagus ya bun ya Iya Modelnya Kayak elegan Elegan banget gitu Kayak modelnya mahal banget gitu loh Keren loh pokoknya Iya kita aja jauh-jauh Dari Indo bawah loh Pake bagasi Bawang bombay ya Sama tomat sama cabai Tapi kalau kalian mau Bawang putih Ada rasa tersebut Bawang putih juga bisa Pakein aja satu siung ya guys Nih aku Pakein deh satu siung Biar ada Gulai bawang putihnya Di Terong gladoku Dan ini Apa namanya Bener-bener kids friendly ya Jadi untuk Hasya Dia juga udah bisa makan Asal nanti dikasih kecap gitu Pinter ya Asya ya Asya pintar loh Bisa buang sampah loh Yeay Gak ini kita keluar dadar Loh udah habis keluar Baru sih Jadi bisa pake satu ini doang Iya makasih sayang Bumbunya biasa ya bun Cuman Kaldu penyedap Terus Perica garam Perica garam Sudah standar Nah ini kita langsung masukin ya bun Pokoknya aku bilang tadi di vlog ini Ini menu tanggal tua Alam hidup di Belanda ya gak Kau dadar Tempe Terong Sama kayak di Indonesia Kalo titik-titik menuju gajian begini nih bun Lagi ngap-ngap Ya kan dong Kita mau bikin cireng ya abis ini Tiba-tiba pengen gitu loh Iya gak sih Tiba-tiba ini tiba-tiba ke milan Tiba-tiba ke indonesia Tiba-tiba ke Rusia Jangan-jangan Jangan lho masih perang Jangan dulu lah ke Rusia Iyalah pastilah Nah ini sebenernya tuh kita masih ada bakso ya guys Jadi nanti abis makan kita juga bisa masih makan bakso pake sum-sum ini loh Ini tuh kemarin kita bikin semalam Eh gak deng Dua hari sebelumnya aku kemarin bikin Iya kemarin dia yang berkibasonya Aku makan cuman itu Kamu soto Soto ya Soto ya Soto ya Oke guys Ini sudah sih Telurnya udah Ya jadi kalau kalian pikir hidup di luar negeri itu selalu mewah Ini kemewahan kita gini nih telurnya Ini saya mewah banget Coba besting mana lagi Abis itu aja Tidak ada yang power Iya Ini mewah Gak perlu yang inilah Yang terlalu western-western gitu ya bun Kita mah hidupnya apa adanya aja lah Ini lebih mewah Iya ini lebih mewah dari makan steak loh Menurut kita loh ya Ini wangi banget Ini wangi banget Luwaknya lebih beres tuh Ya kan Terus Terus kita tambahin minyak lagi sedikit Apa sih minyak bu? Kemarin mau beli minyak lupa Kemarin mau beli minyak lupa Engga sih gak lupa sebenernya Gara-gara kupuk Ada semua kupuk Terus kita pikir eh hemat Gak usah beli minyak Ada terupuk Di rumah punya Ternyata Ini mau barangnya gak ada minyak ya bu? Nanti pakai si ini Apa si Aku punya minyak Tapi aku nanti mau coba pakai Oh minyak-minyak Iya Nanti tuh Iya Itu gak dikasih minyak Iya Ini ngebul dalam arti yang sesungguhnya Ngebul Alright guys ya Nah sekarang kita masukin ya bun Tarong beladonya bun Tarong belado Tarong belado Tarong belado Tarong belado Tarong belado Tarong belado Tarong beladonya soal dengan Gula putih sedikit ya Oke guys Nah ini dia sebenernya Rasinya Kenapa Rasinya juga bisa makan terong ya Karena tuh aku kasih gula ya Tapi ini sesuai selera Karena suamiku juga kan Gak suka pedes Jadi ini cuma namanya doang Belado bun Rasanya sebenernya lebih ke asam manis Asam manis tomat gitu Nah ini sampai Terongnya mengering Nanti aku videoin Zoom Nah ini Bener enak banget Oke bun Ini jadi si terongnya sudah Asya Asya kom Eh kom Terongnya sudah Iya nanti dulu nyam-nyam Iya nanti Asya Nah tuh Sekarang kita tinggal Mau masak Tempe ya Ini tempenya Tempe orek asam manis ya bun Gak liat deh Hmm cantik banget kan Siapa yang gak nafsu Cuma ngeliat kayak gini Sebenernya ini gak apa-apa sih Di pake Tinggal kita lap aja Pake tisu ya guys Kalau misalnya ada rasa Rasa inginya Karena kalau misalnya masih panas Juga gak boleh Langsung di Cuci pake air dingin Buat merawat Lapisan Coatingnya Jadi aku biasanya Kalau aku masih Kalau aku masih mau pake panci yang sama Dan aku gak mau cuci Biasanya aku pake Tisu Dapur gini Nah ini aku biasanya diginiin Tapi misalnya kan kayak Ini bumbunya tuh Beda gitu Maksudnya gak sama gitu Ini kan agak sambel-sambelan Jadi aku cuma lap doang Dan kayak gini pun udah gak ada rasanya Nanti gimana kita Ini aku lap aja pokoknya Yang gampang-gampang aja bun Kita mah hidup Jangan dipersulir Nah sekarang kita masukin Irisan bawang putih dan Bawang gombai Terus kita juga pake Dua lembar daun salam bun Terus aku nanti pake kecap manis Dan juga ini ya Tamarin pasta Kita taruh ya Ini perbawangannya Bawang putih Bawang bambai Tapi kalo kalian Bawang bambai mahal di Indo Bisa pake Bawang merah aja gak apa-apa Atau kalo mau pake bumbu ajaib pun gak apa-apa Kenapa aku gak pake bumbu ajaib Karena Stok kemirinya menipis guys Belum belanja lagi ke toko Nah ini gak apa-apa sih Kita Ini juga enak lah Ini ya ini enak juga Ala-ala Ala-ala cushion Karena kemiri lumayan mahal loh Kemiri disini Kalo yang aku beli kiloan ya Biasanya 20 euro Sekilo 20 euro tuh sekitar 300 ribu pun Sekilo-kilo Sedangkan bawang bambai Sekilonya cuma 2 euro ya Murah disini Bawang bambai sekilo Cuma 30 ribuan Nah ini udah aku mengharum Kita bisa langsung Nah ini nih tempe yang dari airfryer tadi tuh Bener-bener sudah Matang sempurna ya Udah golden-golden gitu Iya gak sih Kita langsung masukin bun Masukin Terus kita taruh kecap manisnya Ya taruh kecap manis yang banyak Beleber Jadi kunci masakan enak itu Kita jangan pelit bumbu ya guys Dan kunci hidup berkah juga Jangan pelit-pelit sama keceki Pokoknya jangan pelit-pelit Semua jangan pelit-pelit Nah Tuh Sama jangan julit-julit Iya jangan pelit-julit Nah ini sekarang kita pakein Pasta asem Jadi nanti ini jadinya asem manis Enak banget Seberapa banyak Kalo aku tadi Sekitar 2 ini ya Di 2 sendok Terus kalo kalian mau lebih Manisnya lebih nempel Bisa juga dipakein Gula jawa yang udah diiris gitu Yang udah disisir ya Yang udah dihaluskan Aku kayaknya sih ada Nanti aku liat ya Kalo aku ada aku bakal pakein Aku dijamin bakal rendah banget Nah aku kira kan Makanya dapur gue tuh Udah kayak toko Miniatur toko Warung Warung Tidak punya warung sendiri Bu di dapur Asik kan Jadi sini kita tambahin ya Gula jawa Terus tinggal kita Tambahin lagi Garam Lada Sama penyedap Garam sebenernya dikit aja Karena asem Eh asem Apa namanya Kecap Ini bisa ditaruh saya Kecap manis itu udah Mengandung garam ya Nah ini bun Ini tinggal dikeringin dikit ya Kalo mau dikeringin Boleh apinya sedikit digedein Tapi jangan sampe gosong Ini udah mateng ini Kayak gini doang Bungunya Dengan dicobain doang tuh Jadi ini tuh sebenernya Orek Orek asem manis ya Jadi bukan sambel goreng Asem manis Eh apa Sambel goreng yang kering gitu Ini versi Tempe kecap Tapi aku modifikasi sendiri gitu Bungunya Enak bun Enak ya tuh Tuh tempenya enak loh Enak ya tuh Sendok kayaknya bun Yaudah sendok kayak gitu aja Yang di samping kompornya Dia gak punya pilihan En orang istrinya doi en makan ikan teri Nah tuh In de beurt Enzonder mij ya Eerig En erig Jaja mag niet Ya echt he Nur dik buiten gesloten ook Terlur 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 Makannya abis Jadi dikasih es krim Hahaha Lepas Ha sha ya Ha sha Pinter makannya abis Tuh Kasih es krim Semuanya pinter Pinter juga Iya Kita makan cireng Habis ini Hmm hmmm lekaaaar ya emm 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 gila sih ini sung sung oke bun, jadi sebenernya misi orang ini dia bilang pura-pura numpang makan ya padahal dia mau bawa pulang baso juga tuh saya gak pura-pura saya udah bilang minta baso oh awalnya minta baso terus gini yaudah say, aku numpang makan ya sekalian ya sekalian, ya iyalah seolah kan disini jam orang makan jam setengah enam sore banget gitu ya kalau kita di Indonesia jam 8 ah enggak, justru aku disini orang-orang jam 8 jam 7 itu apa suamiku doang yaudah kelaperan ya baru-baru memulai makan tapi aku keluarga suamiku semuanya juga sampe restoran aja kan kalau jam 9 tuh belum penuh ntar penuhnya jam 7, jam 8 makin penuh kok dia baru-baru begini ngomong iya gak aku gini kameranya enggak tapi suami aku sama keluarga iya say, maaf ya yaudah sotoy, sotoy ini baso gede banget apaan bu? baso itu, baso telur lihat dong telur 20 biji semuanya dong aku bikin sisanya gak aku sisain jadi telurnya itu, lihat dong deep banget kan oke guys sekian dulu vlognya ya jadi kalian kalau ricook tadi resep aku ya terongnya enak kan? enak tempenya mantap tuh itu jadi masih kayak masih creamy-creamy gitu si tempenya tapi enggak enggak membosankan kayak rasa tempe kecap biasa gitu tadi kuncinya ditambahin gula merah sama asam jawa gitu tapi yang udah pasta ya lebih gampang jadi itulah yang membuat creamy-nya bun gitu bun so thanks for watching kalau kalian ricook bisa tag aku dan Tiffany sama gimana? iya and abis ini kita mau bikin cireng tapi vlognya beda lagi oke bye selamat menikmati